oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh good morning everybody good afternoon everybody and good evening everybody today in this section i'm going to try to explain about twofold listening task for the part b it is about the long conversations oke for the long conversations as we know from the name is long and young conversations is percakapan so in this part percakapan panjang akan kita ketemukan dalam listening task twofold oke seperti apa twofold listening task long conversations let's we chat don't forget to subscribe seriki channel oke it is about the descriptions the descriptions for the long conversations or part b the first one is conversation consists of two persons oke ini sama saja seperti yang part a jadi untuk conversations nya itu terdiri dari dua orang native dia bercakap-cakap biasanya ya man and woman oke nah nanti muncul si native juga yang memberikan sebuah pertanyaan tapi perbedaannya adalah kalau yang kemarin person nya itu dia conversation nya itu short dia pendek hanya dua kalimat saja dari si man one sentence and then woman nya one sentence abis itu pertanyaan langsung tapi kalau disini the text every conversation consists of 140 until 290 words oke jadi kalau disini setiap percakapannya itu terdiri dari 140 sampai 290 kata per percakapan nah ini biasanya percakapannya itu berlangsung sekitar 40 sampai 80 detik oke next the topic more academic than part a such as history science or university organization nah untuk yang part b ini memang untuk vocabular nya itu agak meluas daripada yang part a kenapa karena disini biasanya kalau kita bandingkan dengan part a itu materinya itu berbicara seputar sejarah ilmu pengetahuan atau organisasi universitas dan kadang-kadang juga kalian perlu memperhatikan informasi yang berkaitan dengan angka-angka yang terdapat dalam percakapan oke get it nah seperti itu jadi disini kalian memang dituntut atau ya sebenarnya tidak dituntut sih kalian memang akan mendapatkan banyak sekali new vocabularies kosa kata-kosa kata baru yang mungkin sebelumnya kalian belum pernah dengar di part b ini kalian dengar atau sebelumnya kalian sudah pernah dengar oke selanjutnya you only have 12 seconds to answer for each question nah disini kalian hanya mempunyai waktu 12 detik untuk menjawab setiap pertanyaan seperti saya yang bilang berarti kalau seperti itu kalian harus cepat untuk mengerjakan soalnya oke kalau misalnya listening kan kita tahu listening itu hanya satu kali jadi kalau misalnya sudah di ucapkan pertanyaan dengan si natif langsung dijawab jangan sampai dikosongkan jangan sampai ditinggalkan karena kalau listening itu tidak diulang kembali oke get it for the description oke sekarang kita coba akan lihat untuk bagian oh ya sorry nah disini ada every question started by questions word nah disini pertanyaannya itu biasanya dimulai dengan kata-kata tanya what how where why whom oke disini kalau mungkin kalian ingat adalah ada WH questions nah disini kalian tahu ya kalau what itu adalah apa apa yang mungkin atau mungkin bisa bertanya tentang berapa how bagaimana bisa juga berapa juga bisa bagaimana sorry yang where yang where dimana kemana why itu reasons mengapa and then whom whom itu menanyakan misalnya kepada siapa atau dengan siapa nah ini ini adalah questions word yang akan muncul dalam pertanyaan to while listening task part b oke next oke disini ada beberapa example for the questions jadi disini adalah contoh pertanyaan pertanyaan yang sering diperdengarkan dalam part b yang pertama what is the main topic of this conversation apa topik utama percakapan ini dan ini tentang topik itu akan banyak sekali kalian temukan dalam soal part b oke makanya kenapa nanti di strategis saya akan jelaskan harus seperti apa untuk sorry harus seperti apa kita untuk bisa mendapatkan topik tersebut sekarang yang kedua where does the conversations take place oke dimana percakapan ini berlangsung yang ketiga when did it occur kapan ini terjadi and fourth what will the man probably do next apa yang mungkin akan dilakukan pria itu selanjutnya and then who is the speaker siapa sih si pembicara tersebut ada masih banyak sekali contoh-contohnya kayak ini diantaranya ada 5 contoh yang saya berikan ini yang biasanya sering muncul dalam listening to full test part B oke seperti apa untuk selanjutnya kita lihat strategis oke disini kita akan coba membahas tentang strategis untuk strategis sebenarnya tidak begitu jauh strategisnya dengan Tufel listening part A jadi untuk strategis Tufel listening part B ini mirip-mirip perbedaannya kita harus lebih berkonsentrasi lagi kenapa you have to remember that it is the long conversation ini conversation panjang dan conversation di ucapkan oleh si natif itu tidak slow untuk speednya itu ya cukup nah disini kita lihat strategis yang pertama when the narrator read the directions it's better you read the answer choices in your answer sheet ini pun sama seperti part A oke jadi ketika narratornya baca si directions nya nanti kan nanti sebelum listening ada directions yang dibacakan oleh si speaker nanti kalian alangkah lebih baiknya baca 4 pilihan jawaban yang sudah disediakan di lembar jawaban biar apa kalian biar bisa menebak oh sepertinya nanti percakapannya itu akan membicarakan tentang hal ini jadi tidak terlalu asing untuk menjawab soal-soal yang ada seperti itu jadi manfaatkan waktu sebaik mungkin ketika waktu itu memang ada kesempatan untuk kalian bisa baca pilihan jawabannya oke get it sekarang yang kedua when the dialogue started focus on the first sentence because it will help you to get the topic of the conversation oke ketika si dialog dimulai dimulai di ucapkan oleh si natif kalian coba fokus kepada kalimat pertama yang di ucapkan oleh si natif karena biasanya dalam kalimat pertama kalian bisa akan mendapat oh ternyata yang di ucapkan itu kayaknya topiknya atau kayaknya yang dibicarakan itu nanti tentang ini deh karena yang dia ucapkan itu halnya adalah tentang itu seperti itu jadi nanti ketika kalian sudah dapat di first sentence nanti kalian akan lebih diyakinkan lagi ketika kalian sudah mendengar sentence berikutnya dalam percakapan oke paham nah disini ketika conversations berlangsung kalian coba untuk menangkap apa sih yang mereka bicarakan seperti itu nah atau ketika percakapan itu berlangsung kalian coba untuk menjawab maksudnya dalam pikiran kalian tentang menjawab WH questions tadi what who when how dan lain sebagainya atau misalnya ketika percakapan itu berlangsung kalian kan sambil melihat empat pilihan jawaban kalian tandai jawaban yang mungkin itu akan menjadi sebuah jawaban dari pertanyaan yang akan diucapkan oleh si native speaker oke itu terserah kalian enaknya seperti apa oke get it next pay attention to the situation and condition that occur during the conversation usually regarding the place time what and who is being discussed nah ini yang barusan saya katakan jadi ketika si percakapan itu berlangsung kalian coba untuk oh ini nanti place nya sepertinya disini oh timenya nanti kayaknya seperti ini oh ini tentang ini oh ini tentang siapa dan lain sebagainya itu sudah ada di pikiran ketika percakapan itu sedang berlangsung jadi kalian menjawab sendiri dalam pikiran kalian gitu kalian coba tangkep sendiri dalam pikiran kalian karena ingat ya kalau long conversation itu tidak seperti short conversation cukup panjang untuk conversation nya oke next don't watch your time to translate word by word jangan pernah sampai mentranslate kata per kata kenapa ini akan membuang waktu saja jadi ketika conversation berlangsung kamu mikir itu tadi maknanya apa ya kata itu tadi itu apa ya artinya no you don't do that kamu jangan lakukan itu karena kalau dalam conversation especially for the listening kalau dalam listening itu kalau sudah satu diputar sudah selesai for example number one number one pertanyaannya sudah diucapkan oleh si native speaker sudah selesai si native nya membacakan soalnya kalian lihat pilihan jawabannya nanti kalau waktunya sudah habis langsung ke nomor dua ke nomor tiga dan selanjutnya sampai selesai tapi kalau kamu misalnya cara mengerjakannya nomor satu kamu belum dapat si native nya sudah nomor dua kamu masih berkutik di nomor satu tiba-tiba native nya sudah nomor tiga kamu bingung mau jawab nomor dua seperti apa ingat dalam tufold test tidak ada minus score jadi apapun yang ingin kalian jawab silahkan jawab usahakan jangan pernah sampai kosong ingat tidak ada minus score dalam tufold test kalian tebak saja apa yang sekiranya sepertinya ini tadi yang menjadi jawaban dalam soal seperti itu oke bisa next kita akan coba disini untuk directions nah ini directions ini adalah directions yang agak cukup panjang daripada yang part A jadi jadi kalau directions listening part B ini seperti ini in part B you will hear longer conversations after each conversation you will be ask some questions sama seperti part A jadi akan ditanyakan beberapa questions the conversations and questions will be spoken just one time they will not be written out for you so you will have to listen carefully in order to understand and remember what the speaker says oke bedanya adalah kalau kemarin kalau yang pertama yang part A yang part A itu dia conversation satu conversation satu pertanyaan satu conversation satu pertanyaan tapi kalau yang part B satu conversation itu bisa untuk empat pertanyaan oke karena long dia long conversation jadi pertanyaannya itu bisa untuk empat pertanyaan seperti itu next selanjut when you hear a question read the four possible answers in your task book and decide which one would be the best answer to the questions you have heard nanti kalian akan membaca empat kemungkinan pilihan jawaban disitu dan kamu pilih salah satunya then on your answer sheet find the number of the problem and fill in the space that correspondence to the letter of the answer you have chosen oke disini seperti itu ya jadi seperti biasa kamu dengarkan kamu lihat empat pilihan jawabannya nanti kamu tandai setelah itu kamu pilih yang tepat oh sepertinya yang tepat itu A B C or D oke get it yuk sekarang kita akan coba untuk soal listening long conversations oke oke untuk speakernya oke untuk conversations nya conversations nya tidak ada dalam taskbook yang ada dalam taskbook adalah taskbook sorry disini hanya pilihan jawabannya saja untuk pertanyaannya pun tidak ada dalam taskbook oke disini satu conversations ada empat pertanyaan yang akan diberikan oke saya akan coba baca untuk script nya silahkan kalian baca dulu untuk pilihan jawabannya anggap saja directions nya sedang berlangsung oke I will give you only one minute come on oke get it let's we start this conversations for questions number one until number four men I cannot believe we have to read this entire book by Monday women some teachers think you have nothing else to do besides prepare for their class man well my boss thinks the same thing about my job that it's the only thing I have to do women oh I didn't know you were working what do you do man I do bookkeeping work for a small company on Saturdays this weekend I have to prepare end of the quarter report to give to the accountant on Monday woman you better start reading soon setelah kalian mendengarkan percakapan pertanyaan akan segera diucapkan oleh si natif question number one what does the man imply about the assignment kalian langsung jawab disini ya nomor satu what two what does the men imply about some teachers Silahkan langsung dijawab A, B, C, R, T Question number 3 What does the woman suggest that the man do? A, B, C, R, T What does the man say about his work? Okay, get it? Nah, sekarang kita akan coba lihat di sini Ini adalah questions yang sudah saya tadi ucapkan Jadi, ini adalah 4 questions-nya Nah, untuk script-nya seperti ini Ini adalah script yang sudah tadi saya ucapkan juga Oke, kita akan coba bahas Number 1 Number 1 tadi pertanyaannya adalah What does the man imply about the assignment? Jawabannya yang mana? Jawabannya yang betul adalah A It's too much to read in such a short time Cluenya di mana? Tadi dalam percakapan kalian bisa dengar Ada kata cannot believe Nah, di sini katanya I cannot believe we have to read Kalau kita lihat di percakapannya sini I cannot believe we have to read this entire book by Monday Nah, di situ Ungkapan cannot believe Dia mengindikasikan bahwa Yang diungkapkan tersebut Sesuatu hal yang luar biasa Atau memberatkan So, jawabannya adalah Yang A Sekarang yang nomor 2 Pertanyaannya adalah What does the man imply about some teachers? Jawabannya Yang C They act like taking their class is the only thing a student has to do Di sini Kalian lihat ada kata Sorry, next Di sini Some teachers think you have nothing else to do besides prepare for their class Di sini katanya Kalimat itu Ada kata kunci yang mengimplikasikan bahwa Para guru tidak terlalu peduli pada kesibukan para siswanya Dan para guru berpikir bahwa Para siswa tersebut hanya mengikuti kelas mereka So, the answer is C Bagaimana dengan nomor 3? Questions number 3 What does the woman suggest that the man do? Nomor 3 Jawabannya adalah B Oke Kenapa yang B? Di sini Kalian lihat dalam percakapan You had better Di sini ada kata You had better Start reading soon Yang terakhir Percakapan yang paling terakhir Oke Sorry Nah, di sini Kalian bisa melihat kata kunci Bahwa sebaiknya si laki-laki itu Segera memulai pekerjaannya secepat mungkin Jadi jawabannya adalah yang B Nah, sekarang yang keempat What does the man say about his work? Oke Number 4 Jawabannya adalah yang D He works with figures Dari mana? Nah, di sini kita bisa lihat katanya My boss thinks the same thing about my job Jadi di situ dibilang katanya laki-laki tersebut bisa bekerja pada orang lain Jadi jawabannya adalah yang Delta Oke Bisa? Nah, di sini saya hanya memberikan contoh satu saja Jadi nanti kalian bisa latihan Mungkin dengan buku yang kalian punya Atau kalian bisa searching by internet juga Oke Jadi ingat Bahwa short dan long conversations Dalam listening to full task Itu berbeda Kalau short Kita lihat short bahwa Itu adalah percakapan yang pendek But for the long conversations Itu percakapan yang cukup panjang Yang terdiri kurang lebih dari 4 pertanyaan Oke Semuanya sudah paham sampai di sini Mudah-mudahan Kita bisa lagi untuk membahas di materi berikutnya Yang terakhir adalah Talks Untuk listening sections Oke Thank you so much Thanks for your attention See you for the next material Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Thank you for the next material Terima kasih.